Hai jadi penampakannya kayak gini guys penampakannya kayak gini ya bukan penampakannya kayak gini untuk armnya ya oke Mas Bro kita lanjut untuk proses pemasangan rodanya ya setelah itu giranya sudah sudah dipasang juga yang depan sudah dipasang dan ini sedikit saran buat teman-teman jadi kalau untuk ini armenikan panjang ya panjang dan lebar jadi antisipasinya pasti yang jelas nambah bos bosannya ya Nah untuk disini saya untuk bos bosannya dengan baunya kan panjangnya jadi untuk bos bosannya yang ini tetap masih dipakai untuk yang roda bagian belakang untuk the tracker ini masih dipakai yang ngorinya ya terus disini lagi saya menambah bos bosan lagi tapi ini bos bosannya custom ya sing bekas nanti kenapa saya bikin sendiri ini bikin sendiri di tukang bubut bisa ya kalian tinggal beli yang penampangnya ini agak lebar ya karena kalau untuk dari bawaan sendiri itu kayak gini ya jadi saya sarankan ini enggak rekomendasi sekali ya karena nanti penampangnya kecil sini dia akan merusak bagian apa arm sini nanti akan cepat penyok ya Nah kalau ini kan lebar ya jadi kan lebarnya kelihatan ini ya ya kan bedanya jauh sekali ya jadi semakin lebar penampangnya sini bagian sini akan lebih awet ya Oke guys untuk bos kalian tinggal menyesuaikan ya tinggal kurangnya seberapa kalian tinggal ngukur sama bos bawaan yang dari arm customnya ini ya Oke itu saja ini untuk masalah bos bosannya yang jelas kalian harus mengakali nambah bos bosan kanan kiri ya karena arm ini sudah lebar oke langsung saja ya Oke bosku kita langsung ke proses pemasangan roda ya untuk proses pemasangan roda ini sangat mudah sekali pokoknya ya tinggal PNP pokoknya kencengin baut beres Oke maaf video ini saya skip-skip ya biar enggak terlalu memakan durasi yang lama ya Oke jadi disini saya menggunakan rantai yang tipe orang ya jadi disini saya tinggal memasang sambungan rantai dan jangan lupa ini untuk sambungan rantai ini yang jelas ada silnya ya silnya itu empat sisi pada bagian sambungannya ini ya jangan lupa dipasang ya untuk proses pemasangan sil ini agak sedikit ribet tapi mudah kok ini dilakukan yuk kalau kalian enggak bisa pasang sendiri bisa bantuan temennya buat mendorong dari sebelah sisi belakang ya jadi biar enggak terlalu menjepit orangnya ya karena orangnya ini masih tebel ya kalian tinggal menggunakan tang buat menjepitnya ya wek jangan lupa hasilnya di bagian sambungan ini ada hasilnya ya hasilnya itu empat buah ya hai 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 terus jangan lupa pasang penutup genjelnya sebelum dipasang klipnya nah untuk ini dudukan stabilizer dan apa ini stabilizer nya juga masih bisa dipakai cuman tadi saya sedikit harus mengakali karena lubang dudukan ini yang baut ini enggak center dia ya jadi saya harus melubangi lagi yang baru ini biar agak lebar baunya bisa masuk ya dan harus ngasih murium bagian luar sini tapi masih bisa diakalin kok masih bisa terpasang rapi ya ya kan masih bisa terpasang rapi cakep ya nanti tinggal pasang stiker yang bagian abu-abunya karena kemarin sudah dibeliin stikernya juga ya jadi sudah terpasang semua kelihatan cakep ya dari arm sama gear setnya sudah terpasang semua ya mohon maaf untuk pemasangan saya percepat karena terlalu makan durasi yang lama untuk detailnya nanti saya akan bahas di review detail selanjutnya ya jadi penampakannya kayak gini guys penampakannya kayak gini ya untuk arm nya ya ah namanya jadi yang agak ribet indeed nanti itu pada di bagian bos bosan ini yang tadi sudah saya jelasin di sini saya memakai bos bosan custom ya ya ini tak ganti dengan diameter yang lebih besar biar enggak Merusak di bagian slope Posteran rantainya ya Bagian sini juga kayak gitu Ini kan kelihatan Di sini saya ganti yang lebih besar Bos-bosannya ya Dalamnya ini masih bos orinya masih dipakai juga Untuk kendala yang lainnya Ini paling saya Ngerubah tadi jalur Standarnya Saya ubah jalurnya Saya keluarin yang tadinya di dalam Saya potong ini bagian Cenilanya ini saya potong Saya las taruh di bagian di luar Jadi pernya saya taruh di luar ya Jadi kenapa saya taruh di sini Dan di bautnya yang atas saya bagi Dan yang baut atas ini Saya taruh di luar dengan menggunakan baut Kayak gini ya Kenapa saya pindah di luar Biar standarnya itu gak nyangkut di arm sini ya Untuk bagian pernya Biar gak nyangkut Sayang armnya kalau sampai barat Untuk bagian Terpasang rapit juga ya Masih bisa dipasang Jadi aman juga ya Ini kelihatan dari center sininya ya Kelihatan center ya Harapnya Raga mentek lah Bahkan ya harapnya center ini Paling kalian Cuman yang tadi Hanya mengakali pada bagian Bos-bos armnya sini Harus benar-benar teliti ya Bagian bos-bos arm sini Harus benar-benar teliti Untuk penyesuaian Untuk penyesuaian bos-bosannya Jadi harus Jika terlalu seret itu Nanti akan ngancing Makanya kalian Kalau emang seret Kalian harus gedein dulu Lubangnya dengan digigir Ataupun Diamplas lagi ya Soalnya belum tentu Bisa PNP ya Jadi harus Pintar-pintar kita Mengakalinya ya Untuk Oh ya Terus selanjutnya Kendala lagi Setelah pakai arm ini ya Nah Untuk bagian Rem ini Untuk jalur rem Kabelnya Yang ini Jalur rem kabel ini Ini saya keluarin ya Yang tadunya di dalam sono Ya Ini saya keluarin Saya puter ini Jadi saya lepas dulu Kendurin kabel Yang di Apa Masternya saya lepas dulu Kemudian diputer Ini ya Jadi dikeluarin jalurnya Biar gak nabrak Dikenal pot nanti ya Karena ini armnya kan panjang ya Jadi harus Panjang juga kabelnya Kalau ini kan ketarik kesini ya Jadi harus dikeluarin kabelnya ya Ini nanti tinggal Pasang Kabel tis Sudah Beres ya Untuk penampakan kayak gini ya Untuk selanjutnya Untuk Gearsetnya Gearsetnya Yang depan Saya memakai 14 Adikku itu ya Yang belakang ini Pakai ukuran Gear 47 Ya Pakai gear Ukuran 47 Ya Kenapa harus pakai 47 Ini kemarin Standarnya itu 40 Eh Standarnya itu Yang depan itu 14 Belakang 45 Ya Belakang 45 Ya Makanya Biar Karena arm ini panjang Biar akselerasinya Itu dapat Biar mesin Gak terlalu Ngotot ya Makanya Degedein ya Tapi 47 Sampai 50 Udah termasuk Recommended lah ya Untuk Bagi yang suka Willy-willy Ini Mending Gear belakangnya Degedein lagi ya Untuk arm ini Kemarin Biar beli harga Kisaran 1,3 juta 1,3 juta Jadi sudah Include sama Karet pantalan Beserta Bos-bosanya Beserta Setelan rantai Tapi Bos-bosanya Kemarin Gak saya Pake Saya cuman Ngakalin Bos-bosanya Bikin baru Yang lebih besar lagi Karena Biar aman ya Terus Untuk Pemasangan Di bagian Unit track Dan Terus Untuk Pemasangan Di bagian Unit track Tidak ada Kendala ya Aman pokok Nah ya Aman Terus Untuk Bagian Shock Juga Masih Aman Terkendali Jadi Tidak ada Nabrak Karena Motor belakang Sudah Ditinggin Itu Dia Sudah Ganti Pake Peninggi Shock Belakang Jadi Agak Tinggi Untuk Gear set Ini Dia Memakai PTK Racing Untuk Detailnya Saya bahas Di konten Selanjutnya Nanti Kayaknya Cukup Sekian Dari Saya Untuk Proses Pemasangan Untuk Proses Pemasangan ARM ARM Model KTM Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh